PSI Geram Baliho Kaesang di Majalengka diduga sengaja dirusak. Sejumlah Baliho bergambar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang Pangarep di Kabupaten Majalengka ditemukan dalam keadaan rusak. Baliho milik Putra Presiden Joko Widodo itu diduga dirusak oleh orang tadi kenal OTK. Ketua DPD PSI Majalengka Ibun Bunyanudin menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan terkait dugaan perusakan tersebut. Kamis sementara ini lagi mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Memang ada indikasi kesana, istilahnya sengaja perusakan Baliho, kata Ibun kepada Detik Jabar, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. PSI Majalengka sejatinya menduga Baliho-Baliho Ketua Umumnya itu sengaja dirusak. Sebab, pola kerusakan di setiap Baliho hampir sama. Kalau dibilang rusak karena angin, itu kan baru, belum ada satu bulan. Masih satu mingguan, masa secepat itu rusak kena angin. Terus kerusakannya juga sama, ujar dia. Setidaknya ada 14 Baliho rusak yang tersebar di Kecamatan Jati 7, Majalengka, Panyingkiran, dan Cigasong. Ibun mengaku heran, dari sejumlah Baliho yang tersebar di jalan, hanya Baliho Kaesang yang rusak. Apalagi yang kerusakan paling parah itu di Kecamatan Jati 7, itu pas di leher. Ada 14 Baliho yang rusak, yang paling banyak itu jalur Simperem ke arah Raja Galuh. Terus Jati 7 ada dua titik, jalur Panyingkiran empat titik, termasuk di pertigaan jalan Lingkar Baribis, tapi yang dari jalur Kadipaten, jelas dia. Nah anehnya lagi, disitu kan berderet, ada Baliho lain, kok cuma Baliho Ketum Saya aja yang tersayat dari setengah badan ke Ketum Saya, sambungnya. Disampaikan Ibun, Baliho-Baliho Kaesang yang tersebar di Kabupaten Majalengka sejatinya baru dipasang kurang dari satu bulan. Namun sejak Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Raka Muning Raka didaulat menjadi cawapres Koalisi Indonesia Maju, Kim untuk Pilpres 2024, Baliho-Baliho bergambar Kaesang mulai ditemukan dalam keadaan rusak. Terima kasih telah menonton!